Oh 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 Masuk dua Masuk satu Oh Oh Pinggang Kalau ini salam perguruan sunang kelihatan Sebenarnya tidak gitu mas Kita kekuatan batin itu seakan-akan kan seperti Mengutamakan seperti asma apa tidak Kita pakai secara umum aja Seperti istighosa Oh Saya kira itu Pus menghilangkan lidar Oh Mantap bro Tadi saya Maaf ya bro, saya kira bro Tadi itu yang namanya Rohani itu Menghilang Ternyata kekuatan rohani Itu mendekatan diri Istighosa pengajian Oh Antaaah Ternyata kekuatan Ternyata kekuatan Ternyata kekuatan Ternyata kekuatan I Ternyata kekuatan Tertama kekuatan Aten Sisi Tertama kekuatan Ternyata wouldro bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di songo jenggot kali ini saya berada di Padepokan bisa dikatakan Padepokan ya Padepokan pusat Padepokan pusat pencak silat Sunan Kalijogo di belakang sini bro ini yuk itu ada tulisannya sekretariat sekretariat PSIB Sunan Kalijogo itu ya kelihatan ya gambar-gambar aja oke langsung kamera Oke kita silaturrohim langsung ke Padepokan saya bro jadi ini yang di belakang saya ini di belakang ini mereka sedang latihan apa namanya mungkin jurus ya juruskah gerakan atau sebagainya kita sudah izin sama seperti beliau yang Bapak pengasuh ya pengasuh atau mungkin Bapak pembina sudah izin kita diperbolehkan merekam semua kegiatannya kalau nggak salah nanti di akhir sesi ada sambung sparing jadi kita bisa mengenal lebih dalam Sunan Kalijogo SKJ ingat SKJ Sunan Kalijogo bukan tentang kesegeran Jermanin salah yuk Sunan Kalijogo untuk informasi tadi kita ngobrol-ngobrol ya tak semuanya hadir jadi kalau hadir ya tadi ya kita mengenal informasi itu sampai di jalan-jalan sana itu sampai di jalan-jalan sana jalan-jalan sana sampai sana sana peraih di genteng dan di pohon pisang nah oke jangan lupa di like subscribe share komen nyalakan lonceng jika ada pertanyaan lampikan kolom komentar Alhamdulillah kita diterima silaturrohim setia hati di nongo silaturrohim ke Padepokan pusat Sunan Kalijogo nanti nanti kita akan sedikit wawancara dengan bapak pembina ya pembina atau pengasuh bagaimana awal mulanya Sunan Kalijogo ini ya dan sebagainya pokoknya kita ngobrol-ngobrol santai lah bisa dikatakan seperti itu tapi kita akan lihat rekam dulu kegiatan dari mereka ini jangan lupa di like subscribe share komen nyalakan lonceng jika ada pertanyaan lampiran kolom komentar kita akan bersafari terus ke seluruh pencak silat kita tebarkan silaturrohim perdamaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tongo jeng buat mata ya ini pencak silat asli lumajang Bro jadi menurut informasi banyak Bro cara tarot Bro di lumajang nih salah satunya ini Bro SKC sebagian sudah berprestasi Bro jadi nggak bisa dianggap apa ya kaleng-kaleng lah bisa dikatakan seperti itu nggak bisa dianggap kaleng-kaleng karena mereka ini lebih ke jalur prestasi bagusnya tapi seperti itu bukan ke jalur yang namanya ya kita manfaatkan ke yang lain atau untuk jago-jagoan enggak mau enggak musim sekarang sekarang musimnya jalur prestasi kita dapat prestasi dapat duit modal kawin mantap latih ya Mbak pelatih ini sabuk merah ih cantik kuih titik ya kalau perempuan cantik Bro kalau laki ganteng ada yang oran oke semuanya antusias Bro semuanya enggak hadir kita maklumi saja ya kita maklumi saja mungkin ada kegiatan apa ini itu ini itu oke nanti di akhir sesi ada apa namanya sambung kita akan lihat sambungnya pencak silat asli putra daerah Lumajang bro kita pakai kamera depan bro petang bro gelap bro kalau pakai kamera belakang mungkin masih ini saya gelap bro akhirnya jadi hitam bro ya bro oke bro kita bersama mereka bro tempe pasar itu terus punir kalau di Lumajang ini ada berapa berarti enggak berapa ranting kurang lebih 12345456 itu enam ranting ranting itu termasuk cukodono ada kusukodono sudah ada Pak tapi cukocam di instansi bro bro kalau sekarang ini mereka sedang latihan teknik bantingan meskipun enggak semuanya hadir ya tapi antusiasi antusiasnya antusiasmenya tinggi bro kalau yang apa nih yang biru-biru ya tingkatannya sembilan bro lumayan kenyang tingkatan sembilan tapi namanya orang belajar ada habisnya umur ya ini ya ini ini apa baru dipasang ya waktu itu ujian kenaikan tingkat ya perguruan ilmu seni beladiri Oh PSIB itu singkatannya bro perguruan ilmu seni dan perguruan ilmu dan seni beladiri di Sunan Kalijoko pusat lumayan pusat bro jadi ini asli padekan bus padepukan pusat nanti kita akan apa no ya kita akan wawancara sedikit ya dengan pembina atau pengurus di sini bro oke kalau yang di sini sebelah-sebelah sini juga sama ini juga langsung dilatih ya di sana ada latihan seperti yang tadi dibilang di sini nih sejarahnya agak panjang ada beberapa perubahan tapi mulai modernisasi jadi perguruan ini lebih menekankan prestasi jadi lebih ke pertandingan pertandingan turnamen kejuaraan seperti itu jadi lebih diajarkan ke teknik-teknik serangan seperti itulah oke mantap Oh bantengan angkat mantap kalau yang ini kalau sama serikan dini ini Oh ini apa guntingan ya nice Oh mantap bro kalau ini salam perguruan Sunan Kalijoko mantap bro kita akan lihat dulu Sunan Kalijoko mantap tetap kita dapat kesempatan melihat tasannya sambung hai 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 masih ngukur-ngukur uh uh masuk satu poin untuk apa ini biru ya biru oke biru biru memang beda sedikit tuh oke 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 hop hop masuk dua obat bantingan mantap hoho keren bro cobratan gua keren 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 woi ini bagus serang bro keren bro oke woi kan bantingan satu masuk tapi yang biru enggak kalah bro oke bro mulai mantap lanjut oke kita ambil keliling keliling ya in nggak semuanya hadir bro kalau hadir ini mantap nih Oh keren 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 eh yang merah ini masih ngukur-ngukur bro sementara biru sudah oh lulu 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 mantap mantap oke oh oh oke keluar mantap op 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 keren-keren hos oh 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 keren-keren hos keren bro Sunan kali Yogo bukan kaleng-kaleng mantap us-uh apa oleh-oh mantap bro nanti kita play play play��이 ini jual beli bro apa itu bro rangkulannya enak boleh berarti ini benar-benar larinya ke ini Bro prestasi atau keren bro keren bro mantap bro mantal lu nyusep sampai ke pelabuhan mantap keren ini bapak kedua ya tadi bapak kedua apa-apa lama eh hab hab masih ngukur-ngukur mantap keren bro tendangan sih lumayan wih masih itu itu masih itu tangannya nyentuh itu mantap nah kan woi se keren mantap wuih keren bro jangan lupa ya di like subscribe share komen nyalakan lonceng jika ada pertanyaan lampirkan kolom komentar dari sini nih dari dini sudah diajarkan prestasi bro jadi tidak kaget nanti waktu ada di gelanggang yo lo 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 mantap keren 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 ditampil keliling keliling soalnya namanya juga pesilat yo umek yo sana kemari ke tapi overall keren bro mantap bro ini baru jadi ini ini mirip kayak temboh hari kita lihat di pertandingan teman pohon putrin kayak gini nih bes сложно ada 분wan nya terhadap istirahatnya nih fredo semen keren loh film 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 Celine pribadi Hai pilih kejadian lihat ya capek nih lawannya bro Woi versi kecil sama engkau kecil ya ini kelawan-kelawan siapa ini Oh yang hitam ini kita bukan yang merah bukan jadi kecil-kecil ya Oke bro wasitnya Simba mbak titrik boleh diserang gimana ya ke atas enggak boleh ke bawah enggak beli yuk pasang Oke mantap Oh 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 mantap keren kecil-kecil ini dari bukulannya apa bukulan cip ya eh mantap ini udah udah ngukur-ngukur ini dua-dua keren terus obh masih oh 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 masuk saya Oh juga sihu Hai pinggang itu bro oke keren bro mantap bro ulan kali juga bukan kaleng-kaleng mantap ini baru sparing atlet bro up gunting up masuk itu kayaknya kayaknya masuk apakah masuk enggak kita lihat Oh kurang masuk bro mantap langsung terlatih bro jadi skor untuk atlet itu jadi nggak ada main asal hantam-hantam hantam-hantam enggak ya jadi memang disimulasikan langsung ke wu disimulasikan langsung ke pertandingan Oh 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 tendangan pukulan lop 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 oh itu bro ada keterangan tadi dari mas-mas mbak itu ya no rangkul rangkul itu karena bukan muhrim bro nanti kalau sudah kawin dan nikah baru angkurang sementara belum boleh oke oh pinggang tapi asli keren bro dua-duanya keren jadi disimulasikan langsung ya ke pertandingan mantap tadi sama ini bro bro partai selanjutnya masih pertama simbak cantik kalau yang ini ya ini oke lebih cekin sama cekin juga tapi kalau yang ini ada kumis tipis mantap keren ya sekali lagi di pencah silat sini nih di silangkali Joko lebih mengutamakan prestasi jadi separingnya bukan separing jebret-jebret asal mukul asal lantap tapi lebih ke prestasi oke mantap sekilas ya kita lihat tingginya beda sedikit oh bukan beda sedikit ya ada karya perbedaan lah tapi yang pasti berani nah oke bro kita akan lihat oke mantap jangan lupa ya di like dan subscribe oke wow keren wow lulu 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 wuuh 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 ya apa kita jatuhani lihat kita lihat tadi jatuhani lumayan keras ya semoga aman hop hop oh oh guntingan oh masuk pak Eko masuk kan mantep kan keren 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 kayak nonton pertandingan beneran tuh nah kan nah ini kita nonton sparing rasa turnamen mantap untuk informasi gak semuanya hadir biasanya kalau hadir ini semua penuh kecuali di jalan-jalan yang bongkongan itu penuh bro kecuali mungkin mereka ada di bawah pohon pisang sama di atas ini ush keren kita lihat apakah masuk panjang masuk ya oke mantap keren mantap mantap ini baru mantap mulai mulai kendangan T keras masuk mulai hop 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 loh hop 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 nice mantap mantap keren bro hop oh kita lihat apakah masuk sepertinya sepertinya asli keren keren bro keren bro ini asli keren bro jadi memang bener ya kalau lebih prestasi kita sudah kelihatan ya dari cara sparingnya sudah lain bro gak ngabur istilahnya mereka lebih mencari poin jadi sudah belajar mencari poin nih hop 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 ini ini nyuri-nyuri poin terus ini maju di cep maju di cep jauh sedikit ditendang mantap keren oke mantap keren aman bro aman gak ada yang keselio enggak bro tadi kan dibanting bunyung sep aman gak ada yang keselio boyo oke mantap oke bro partai selanjutnya partai mini oke 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 tahukannya boleh diterang yang mana gak boleh diterang yang menang ya ini akal tas gak boleh kebawa ke depan yuk baru sedia mulai hop 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 iya kon agak ngawur siti tapi masuk kenapanya itu aman oke mantap hop guntingan gagal mungkin dia dulunya bukan tukang cukur makanya dia gak bisa gunting hop hop us us loh loh mau bantingan tapi jatuh kayaknya masuk itu nah kan masukkan bener-bener eh udah udah mulai disini ya yuk jangan mami mulai boleh lah tapi mantap lah oke oke keren oke mantap oke bro mungkin ini yang terakhir ya lintasan kamu kena tinggi ya atas kepala gak boleh bawa kepala eh bawah gak boleh ya selamat pasang mulai oh mantap jatuan do keren bantingan yang mantap masuk pak Eko mulai hop 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 jatuh satu mantap tidak terlalu bernapsu tapi mengejar poin keren mulai woyh sangat bro push push lalu 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 keren keren oke 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 oh oh masuk lagi keren Bro, balik lagi bersama Tonga Jendrot kita sambil ngobrol ya, sambil makan nangka biar suasana ini gak tegang ya bro kita langsung ngulik ngobrol santai dengan sepuh lah, Alhamdulillah ya bro kita disini diterima dengan baik Alhamdulillah, karena kita murni silaturahim kita menjalin kebersawanan kita menjalin persaudaraan jadi bersaudara itu kan gak mesti harus saudara-saudara kita bersama bersilat kita juga bersaudara pertama kita menjalin persaudaraan menjalin silaturahim kita mengenal lebih dekat mengenal lebih dekat belum tentu kita harus mengikuti biar kita itu lebih dekat lebih akrab tidak terjadi yang namanya bentrok sana bentrok ini karena kita cinta damai silat untuk agama dan untuk MN oke bro jangan lupa di like, subscribe, share komen, nyalakan lonceng di belakang saya itu bro nanti kamar ayah itu itu sedang liap nol ini matras untuk sambung oke sebelumnya kita mau berkenalan dulu dengan Pakde 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 Pak Mus Pak Mus biasanya anak-anak itu panggungnya Pak Mus karena nama lengkapnya Pak Mus Pakde lebih akrabnya di panggung Pak Mus oke ada dua jadi ada pembina 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 nya sekarang ini masih kosong karena panfakum kosong karena belum masih mencari mana yang layak untuk menjadi pembina karena pembina itu menguruti ya juga masalah apa kebatinannya dan juga bisa diterang asal mulanya pencaksilat Sunan Kari Joko ya para kalau kita kan kita sendiri asing saya sendiri asing ada pencaksilat Sunan Kari Joko ternyata setelah saya searching beneran ada dan pencaksilat aneh mantap bisa diterangkan asal mulanya perguruan Sunan Kari Joko itu itu pertama itu saya akan di apa diberi pencaksan atau tidak tahu sama itu pembesar itu berjalannya perguruan itu itu namanya Tunah Sici kalau kalau tidak Tunah Sici aman suci yang pertama itu mungkin Tunah Sici tahun sekitar tahun 70-an atau di bawah itu sudah berada di sini sudah di rumah cuma saja tidak tapi itu guru besar itu bersamaan dengan Cimandi guru besar Cimandi jadi mas maknya itu guru Pak Yai Umas Bekasan dan untuk belajirinya itu Pak Abu Jari oh berarti dulu itu ada dua liran bukan dua liran tapi dua guru dua guru mendirikan satu menjalankan menjalankan perguruan itu kalau di apa di Tunah Sici itu memang ada gerakan-gerakan gerakan gimana gerakan untuk milah dirinya dan satu lagi gerakan berarti semacam tebus kemudian kemudian berarti dua guru kopsi pendirikan satu kopsi namanya Tunah Sici amanat setelah itu benih banyak karena waktu itu memang banyak yang suka dengan debus itu di luar jam berarti bisa dikatakan pencaksiran ini putra dairah anak akhir tahun 70-an sekitar 70-an kebawah saya masih kecil tapi amat itu sudah berkembang kalau untuk di awal perbulan genas uti itu banyak mungkin saya itu bisa saja generasi ke-100 oh di 9 kali cukup iya ternyata ini bergurang itu begitu ada rinayak aduh sorry bro saya tidak tahu apa aluminya itu banyak 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 karena di apa Tunah Sici itu cuma mengutamakan asmat tapi pendekatannya kita kepada itu kan untuk untuk biasanya itu pencak dur mencet berarti hajatan kalau ada kemarten atau penat itu ada ketipungan ketipungan kalau kintan masih asing ya senang gak itu pembina banyak setelah itu guru besar itu ambil inisi hati kok enggak mengutamakan totalisasi berarti dulu-dulu baru terbentuk pencaknya belum ada organisasi iya maksudnya itu kalau ke pengurusan mungkin sudah ada hanya saja belum terdapat Ipsi ini belum terdapat karena waktu itu masih dominan PPU dan bisa mendirikan Ipsi itu harus ada kurang lebih lima lima berarti PPU itu memang yang utama di sini memang temannya juga akhirnya di Tuna Suci itu yang itu kok banyak murid-muridnya itu tidak memikirkan keorganisasinya memikirkan individu karena waktu itu senang berarti apa itu jurus-jurus itu kalau misi itu biasanya ada makhluk bukan layar tapi akhirnya itu ambil inisiatif ini ini harus diganti dirubah dirubah apa yang pergelar suci ini diganti nama amat suci masih sama karena disitu belum ada yang namanya bela kirinya itu masih kaya lama tapi berubah nama berubah nama kaya lamanya tetap pakai yaitu isi isian seperti kaya yang lain itu model kuno ya ganti nama itu pun kurang lebih bertanya tidak 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 banyak banyak sama berubah terus cerita akhirnya yaitu punya inisiatif ini harus diganti lagi yang betul-betul amanah amanah istilahnya ke organisasi dari situ yaitu saya tanya sama yaitu kok yang namanya selalu kenapa yaitu diganti jadi sunan kali itu iya dan bukan kali jaga kali cukup cukup ya pakai itu termasuk ada lambang tangan itu tadi jaman ini itu tadi saya tanya gini oh ya waktu itu saya bubarkan memang amanah suci sama itu sama dengan tunah suci dari situ yaitu pemudahada istilahnya itu cari petunjuk di situ yaitu kok didatangi yaitu mungkin wali waw dengan memberikan satu bisarat tapi tidak ada bicara katanya tapi mengesahkan Allah oh akhirnya jikal bakal seperti itu tadi mereka digambar seperti ini akhirnya kita gelap berarti istilahnya memodel kerenis stasi termasuk sekarang kan kalau dulu kan istilahnya kayak isian asma asma dan silatnya tijimante sekarang lebih ke prestasi prestasi nah itu pun perkembangannya lama untuk prestasi itu karena waktu apa ke pengurusan yang awal itu mungkin Pak Haji Sidiani ketuanya tetap vakum karena ketuanya itu belum bisa dibela dirinya mungkin berjalan yang lama berjalan sekaya lama jadi takung untuk perkembangan di belakang setelah itu Yayi sudah mendirikan orang-orang dan Nihmandi juga mendirikan sendiri namanya Jihacu eh Jusumundo Jusumundo itu itu jika bakal Ipsi nanti bakal dibedirikan ada Ipsi itu Jusumundo ikut di termasuk terhitung di obat dan ada Prasopati Prasopati kemudian ada Naga Puti sampai akhirnya akhirnya terbentuk mungkin kurang lebih lima lima baru ada Ipsi termasuk Jusumundo itu 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 memang pernah masuk dan cuma kan kalau di prestasi di beladirinya itu kan tidak boleh mengikuti seperti menutupkan debus kalau nanti apabila ada pertandingan itu dipakai sebenarnya enggak ada efek kalau itu di prestasi ini anuguprati saya ini itu bro kita kedatangan sesepu lagi bro kita akan kenalan lagi Pak Subhani Pak Subhani Pak Subhani Pak Subhani saya lanjut untuk kepengurusan di Pak Subhani Pak Subhani perkembangannya untuk beratunya itu masih belum maksimal itu ganti lagi ganti kepengurusan di ketuanya waktu itu mungkin Pak Tamies Pak Subhani itu masuk ke saya sama jadi perkembangan berladirnya belum bisa maksimal setelah kepemimpinan itu diberikan kepada Pak Agus Herudin Pak Agus Herudin perkembangan untuk berladirnya itu akhirnya agak besar perlahan sampai sekarang ini di tahun kurang lebih mungkin 89 89 itu saya pun masih saya ikut di karena berdirinya perguruan Selanjoko ini tanggal 2 Februari tanggal 21 Februari tahun 1180 terangkat Joko berarti termasuk bisa dikatakan tidak terlalu lama tapi kalau untuk perubahan itu kan sudah banyak termasuk mengikuti zaman kalau sekarang lebih mencetak atlet ini saya waktu dilatih istilahnya di uji menjadi pelatih itu akhirnya pendekar saya memberikan amanat sama saya dan juga ada satu latihan saya banyak waktu itu sekitar 60 apa itu 60 orang itu memang digumbleng sama sama Pak Agusayeluddin termasuk ini termasuk latihan senior saya itu itu khusus santri santri di mustahab di Pak Ustaz Tani sudah ganti tidak jadi ketua tapi sudah Pak Agusayeluddin waktu itu yang digumbleng memang untuk pembitan pembitan jangka coba ini untuk memajukan lebih lebih meningkat lagi kualitas tekniknya khusus anak pesantren orang luar kalau sekarang berarti kalau dulu memang khusus anak pesantren kalau sekarang terbuka untuk tapi harus berjama Islam karena ada 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 kelakuan kelakuan atau apa yang namanya asma ini masih pertemuan yang pertama mungkin ada pertemuan selanjutnya mungkin kawan-kawan ada yang bertanya masalah ke Sunan Kalijoko ini bisa dilampirkan di kolom komentar nanti kita kalau pertemuan berikutnya kita akan tampilkan request dari kalian oke lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk kalau di Sunan Kalijoko ini ada berapa yang yang pertama itu tanpa ada proses tidak ada ujian langsung anggota baru langsung diberi sabuk langsung pakai sabuk ada maksudnya ada karena kita pakai gambaran saja gambaran itu yang namanya seperti anak kecil itu bisa terbentuk moralnya tergantung orang tua juga sama dengan di Sunan Kajoko ini anak baru pertama itu terbentuk filosofis nya filosofi itu kan belum tahu apa-apa yang terbentuk belum tahu teknik belum tahu apa ini terbentuk nanti itu ya nanti ada keranjutannya bandannya itu seperti ujian kalau dia itu mau apa mau ada peningkatan itu ada proses mengikuti ujian kurang lebih itu 2 tahun berarti jenjangnya itu lama ya lama jadi tadi pertama itu putih setelah putih ke biru biru putih biru ke hijau kemudian ke kuning kemudian coklat muda coklat muda coklat tua kemudian ke orang ada merah merah kemudian hitam 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 banyak per ini 2 tahun enggak harus seperti itu mungkin yang kita percepat itu antara cabut putih ke biru eh ke hijau eh ke biru itu 2 tahun biru ke hijau itu bisa 2 tahun nah nanti 2 kalau hijau ke kuning ini ini harus akan tambah tambah tambahan waktu atau tambahan tahun karena proses ke kuning ini harus betul-betul dia itu dia harus itu menurut di perkuruan itu sebagai apa ya namanya kayak apa ya itu anak ini sudah siap untuk di dikembangkan lagi ke jenjang sabuk ke berikutnya tapi istilahnya itu tengah-tengah istilahnya jadi kuning itu apakan ini layak bisa layak nanti bisa naik apanya berarti kan ada kriterianya betul itu tapi kan cuma ujian fisik bukan dari mentalnya juga karena ini mungkin masih arogan kalau masih arogan tidak bisa menjaga kemoralnya itu nanti tidak bisa dia itu mau mengikuti ujian kekuning berarti bukan cuma sekedar mental akhlak juga yang utama kita akan harus berakhlak meskipun kita punya boleh bagaimanapun akhlak itu harus diutamakan harus di memersatukan karena apa akhlak yang baik ya kita gunanya kalau punya bena diri kalau arogan atau mentalnya itu mental apa mental jagoan jadi harus mentalnya itu mental mengayung ya mengayung harus sabar harus betul-betul dia itu ngalah tidak harus mengalah ngalah terus apa itu kita melawan kalau sudah mengalah tidak mungkin kita akan di dian melakukan ini yang jadi undak-undak kalau ada seandainya siswa atau anggota itu melanggar itu dibela atau dihukum kalau dia itu melanggarnya itu membahayakan atau merugian masyarakat otomatis harus dihukum tidak ada toleransi karena sudah mendoli masyarakat lain itu tidak apa apalagi zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak itu jiwanya jiwa mentannya kurang baik tetap harus ada sanksi dari perduruan kalau tidak baik ya sudah kita keluarkan saja kalau dia itu kita bina mau ya mau kalau tidak mau ya sudah berarti kamu belum layak istilahnya diperguruan kadang-kadang tidak sampai diperhentikan dan berhenti karena dari niatnya tadi mungkin salah karena kata guru besar kita itu kalau di jangka joga itu harus niatan betul dari mencari ilmu itu di dasar harus ikhlas harus tanpa ada niatan-niatan yang berarti sunang kali joga ini terdiri dari sebenarnya dua aliran rohani dan aliran jasmani kalau sekarang yang saya lihat jasmani tapi ada rohani itu semacam kayak kekuatan batin sebenarnya enggak gitu kita kekuatan batin itu seakan-akan seperti mengutamakan seperti asma apa tidak kita pakai secara umum seperti dikosa oh saya kira itu menghilangkan lidar mantap rohani itu menghilang ternyata kekuatan rohani itu mendekatan diri istighosa pengajian iya oh antap jadi biasanya pakai malam kamis malam kamis itu jemput sobat perguruan ini bisa dikatakan sambil dakwah siar memang seperti itu masalah jadi pengenamanya manusia kan cara untuk mengikat atau berkati akan bermacam-macam seperti pondok itu juga isti ya gimana tampilannya memang tampilan bencak tapi di dalamnya bencak plus siar dakwah mantap saya kira tadi itu ada rohani menghilang di hilang debut antigoro ternyata ada istighosa ada pengajian mantap ngaji malam rabu itu ada haji kitab ya sepertinya biar mantap untuk ilmu agamanya jadi biar tahu hukum-hukum yang perlu dipakai itu seperti ini ada kita tahu disitu ada gurunya ada apa Gus itu kotoran dari pondok pesantren Kediri di Lirboyo yang diterapkan itu irsatu untuk cara kertas sawafan terus kalau di sini ini berarti kan lebih ke prestasi ya prestasi tapi ditekankan memang ke prestasinya ya nanti kalau sudah kan gini untuk belah diri itu kan ada waktu ada masa kalau sudah tua terus masih ngecek ngecek saya kan kan dapak ayah karena saat itu kita hidup ini kan berjanya beribadah ya itu yang kerohanian berarti ada penjinjangan ya kalau masih mudah-mudah larinya ke visi kalau juga agak tua-tua larinya ke rohani oh mantap terakhir ini kasih kata-kata motivasi 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 penjemangat atau kata-kata mudah hidup itu penuh makna jangan hidup itu dibuat seenaknya karena hidup ini juga apa ya untuk ladang kita ke akhir ini ladang dunia ini kan ladang bagaimana cara kita ini untuk menanam terutama menanam kebaikan kesesama manusia dan juga menjaga yang terpenting masalah abluminat dan juga abluminat itu hubungan manusia dengan manusia itu harus baik harus baik karena kalau sudah baik ke manusia itu pahalanya itu langsung tapi kalau abluminat ini masih proses betul enggak yang diajarkan ilmunya itu ada apa enggak di agamanya ini masih di filter kalau memang betul-betul dari bajunya apakah itu suci apakah dari makannya itu makan haram ini proses kalau ke abluminat tapi ke abluminat katanya di kitab yang ngaji di langsung diterima apalagi ke sesama peguruan atau sesama apa itu tetangga harus harus jadi kata-kata motivasi itu cari pahala sebanyak mungkin ini abluminat Allah abluminat oke mantap oke bro jangan lupa di like subscribe share komen nyalakan lonceng jika ada pertanyaan tampilkan kolom komentar ini kunjungan kita yang pertama Alhamdulillah kita diterima dengan baik langsung di pusatnya bro pusat pencak silat asli putra daerah Lumajang untuk daerah ini daerah Kebonagung Kebonagung kecamatan Sukodono kecamatan Sukodono kecamatan eh kecamatan Sukodono Desa Kebonagung Desa Kebonagung Idul Idul semua orang sudah tahu SKJ ingat SKJ Sunan Kalijogo jangan yang lain kalau yang lain itu sudah beda oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pantau terus channel ini tebar kebaikan salam selamat rohmi salam persidatan assalamualaikum warahmatullahi salam song sing masalah selamat menikmati